Musik Ya, nama lengkap saya Muhammad Awam Prakoso dan biasa dibanggil dengan nama Kak Awam Saya kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan, tetapi sekarang jadi pendomainnya Ya, dongeng itu satu cerita yang mana itu berdasarkan rekaan atau hasil daripada imajinasi seorang pencerita atau seorang penulis yang mana di dalam ceritanya itu mengandung pesan-pesan kebaikan dan ceritanya sebetulnya tidak benar-benar terjadi Betul, itu fiction ya, jadi cerita domen-domen itu fiction, seperti ada cerita rakyat, legenda, fabel ya, ada juga ada mitos Nah, ini merupakan salah satu atau kumpulan daripada dongeng-dongeng itu sendiri Jadi, berdasarkan hasil rekaan atau rekayasa imajinatif seseorang, kemudian di dalamnya diberikan satu pesan Kenapa kaum sendiri pilihnya dongeng yang dibandingkan mungkin jenis seni orang? Dunia dongeng itu dunia anak yang sangat menakjukan Jadi, sejak zaman dahulu itu anak-anak pasti senang kalau denger sebuah movie yang sebelumnya juga ditulis Ditulis, yang mana itu sebetulnya cerita-cerita rekaan tadi Nah, kita pernah melihat mungkin cerita tentang yang seperti ini Itu kan sebetulnya hasil imajinatif, jadi itu dongeng Terus ada juga yang sekarang Megatron Transformer Cerita-cerita seperti itu Jadi, anak-anak senang Itu yang mendasari saya kemudian lebih intens ketemu dengan anak-anak untuk memilih dunia domain ini Sebenarnya domain itu hobi, Kakak, dari dulu atau gimana? Saya nggak sengaja sebetulnya menjadi seorang storyteller Atau pendomeng, nggak sengaja Jadi, dulu saya malah belajar tentang seni peran Saat saya kuliah di kampus, saya salah satu orang yang senang dengan dunia panggung teater Tetapi, berjalannya waktu ketika saya sudah bekerja, teater saya kemudian sudah berhenti Dan akhirnya saya bekerja Nah, ketika bekerja itu, kemudian di tahun 1998 Saya di PHK karena krisis moneter Saya kembali ke dunia kampus Untuk di dunia seni peran Tetapi, bagi saya sepertinya menolak belakang Karena prosesnya terlalu lama Kemudian dipentaskan hanya sekali Akhirnya ketemulah saya dengan tokoh-tokoh inspirasi saya Seperti Pak Raden Pak Raden akan menggambar ya Kak Seto Mulya di banyak sekali Dan juga storyteller dari berbagai mancanegara Nah, ini kemudian membuat saya untuk Wah, sepertinya walaupun saya dulu di seni peran Masuk di dunia domain untuk anak-anak Sepertinya tetap pas Di website dan di upraun kita gitu kan Sebelumnya ada yang bilang sih Kak Awang itu kan dari relawan yang mulai Dari relawan Bisa dikirta gak sih Kak Relawan itu? Saya ngapain dulu Iya, jadi saya adalah Relawan kemanusiaan Jadi, saya seringkali datang ke pusat-pusat bencana Di pengungsiannya Yang saya temui anak-anak Gak tahu juga Tiba-tiba diarahkan kepada anak-anak yang sedang berjalan-jalan Gak tentu arah Di pengungsian Kasian Nah, itu dari mulai tsunami Aceh Padang, Pariaman Gempa Gunung Letus Hampir semua bencana ini Sepertinya belum ada yang saya lewatkan Nah, awalnya Di tahun-tahun sebelum tahun 99 Saya Suka seperti itu Nah, pada akhirnya Setelah ketemu dengan tokoh-tokoh inspirasi Di dunia anak dan dunia dongeng Akhirnya Oh iya ya Apa yang saya lakukan di pengungsian-pengungsian itu Ya, saya suka bercerita Tapi saya belum tahu Apa yang saya lakukan itu mendongeng Jaman-jaman dulu itu Pokoknya saya bercerita Menceriakan anak-anak Akhirnya Oh, ini tuh dunia dongeng itu Akhirnya ketemu Kenapa waktu misalnya melihat anak-anak Wah, kayaknya harus saya dongeng gini mereka dulu Ya Lingkungan yang Didekat anak-anak itu Lingkungannya banyak yang sudah tidak ramah anak Nah, ini yang kemudian mendorong kami Jadi lingkungan yang tidak ramah anak seperti apa Contoh misalkan Di dalam rumah Di dalam rumah ini Ini terdiri dari Ayah, ibu Mungkin paman Mungkin asisten rumah tangga Dan yang sebagainya Kemudian ada benda-benda Gadget Ada televisi Laptop Smartphone Dan yang sebagainya Itu adalah Dimana Anak-anak Sudah Banyak yang meninggalkan buku Itu sudah pertama Artinya sudah Berpindah ke persoalan digital Nah, kemudian keluar dari rumah Anak-anak ketemu dengan lingkungan lagi Teman-temannya Dan yang sebagainya Sehingga pengikisan daripada Karakter-karakter kebaikan inilah Yang mendorong saya Akhirnya Wah, ini kita tidak boleh lupa Angku tangan nih Sekolah saja Anak-anak tidak cukup Orang tua begitu Sibuknya Jadi harus ada seorang Atau banyak orang yang Fokus di dunia Relawan ini Atau volunteer Di bidang kemanusiaan Akhirnya dari situlah Muncul satu Ketegasan sikap Kita harus berada di diri Anak-anak Terus Kan Kawam sebagai Pendiri Founder Kampung Dongen Mungkin Kalau kawam sendiri Melihat Kampung Dongen itu Seperti apa? Ya Jadi saya Ketika Memutuskan Untuk menjadi seorang Storyteller Saya kemudian Membayangkan Tokoh-tokoh yang sudah ada Mereka tidak punya kader Mereka Hanya Women show saja Sendiri Dan kemudian Mereka tua Dan akhirnya Menjadi legenda Nah Ini yang saya khawatirkan Ketika saya lahir Sebagai seorang Storyteller Kemudian Saya sudah mulai berpikir Saya harus Ditemani oleh banyak Teman-teman Yang kemudian Teman-teman itu Akan saya latih Dan kemudian Setelah saya latih Kemudian Mereka harus Sejajar dengan saya Dan akhirnya Muncullah satu ide Dimana Saya harus membuat Kampung Dongeng Nah Kampung Dongeng sendiri Saya buat Kenapa dengan nama Kampung Dongeng Karena Saya ingin Dongeng ini Kembali Masyarakat Di tiap-tiap kampung Alhamdulillah Kampung Dongeng Sudah ada di 24 provinsi Di 140 Kota dan kabupaten Mudah-mudahan Kita akan Siap mempersembahkan Kampung Dongeng Untuk Indonesia Nah Menurut keawam sendiri Itu tuh Masih relevan gak sih Mendongeng Di matanya sekarang? Ya Anak-anak Sejauh ini Mulai tahun 1999 Saya berkecimpung Lahir sebagai seorang Pendongeng Sampai sekarang Tidak ada satu anakpun Yang kemudian menolak Kehadiran saya Sebagai seorang Pendongeng Ketika saya tampil Kemudian saya Menyuarakan suara-suara Kemudian saya Membacakan buku Mereka Mereka sangat Antusias sekali Artinya mereka Sudah bisa merupakan Gadget itu sendiri Artinya bahwa Tidak bisa dipungkiri Tidak bisa disalahkan Bahwa Kehadiran teknologi ini Adalah merupakan Pendamping bagi Seluruh umat manusia Termasuk pada Anak-anak Anak-anak pun tidak Bisa untuk Dan tidak boleh Sebetulnya kita jauhkan Dari gadget Tetapi bagaimana Orang tua Untuk Dapat memberikan Pemahaman Dan mendampingi Anak secara baik Sehingga gadget itu Menjadi alat Yang sangat produktif Untuk perkembangan Pendidikan mereka Nah Jadi Tidak ada Kendala persoalan teknologi Terus kemudian menjadi Anak-anak Tidak suka dengan Dongi Tetap Pada saat mereka Berada di Lingkungan Atau panggung-panggung Yang sudah kita siapkan Anak-anak Tetap menikmati Secara baik Dan mereka merupakan Bukan hanya gadgetnya Kadang-kadang mereka Lupa dirinya sendiri Ketika itu Tertawa Ceria Kemudian Ikut menangis Ikut sedih Seperti itu Ya Di Kampung Dongeng Saya membuat Berbagai macam program Nah program pertama Adalah Namanya Sanggar Anak Kampung Dongeng Sanggar Anak Kampung Dongeng Ini Saya buat Anak-anak Untuk belajar Mendongeng Kita menyemarakan Gerakan literasi Mereka juga bermain drama Dan Mereka mendongeng juga Nah Jadi Itu salah satu program Dimana Kampung Dongeng ini Saya dirikan Nah tidak lain Adalah agar Anak-anak juga Belajar tentang itu Nah Selain itu Kita akan Ada kegiatan namanya Kampung Dongeng Pekan Ceria Artinya setiap pekan Itu penuh dengan Keceriaan Dan itu rutin Di seluruh Indonesia Kalau saja 140 anak Eh sorry Kalau saja 140 Kampung Dongeng Itu kan Wajib secara rutin Melaksanakan pekan ceria Dan satu pekan ceria Di satu tempat Atau satu titik itu Tidak kurang dari 50 Bisa dibayangkan Setiap bulan Berapa banyak Anak-anak yang sudah Didongengin Oleh kakak-kakak dari Komunitas Kampung Dongeng Menurut kakak Seberapa menyenangkannya sih Didongeng? Seberapa menyenangkannya Dongeng Itu sama halnya sebetulnya Seberapa nikmatnya Makanan Ketika kita makan Anak-anak Ketika kita suguhkan Makanan yang sangat Rezat Dengan olahan yang baik Maka Dongeng itu menjadi Gurih dan Renyah Bagi si pencerita Atau sayanya Juga demikian sama Cuma Ketika kita sudah bisa Memberikan makanan kepada orang Kan kita juga Rasanya itu Puas Sangat senang Maka Harus hati-hati Dalam memberikan cerita Atau dongeng Karena di dalam dongeng itu Juga bisa Membuat anak-anak menjadi Tidak baik Ada efek sampingnya Jadi Cerita-cerita yang Ada efek sampingnya Seperti misalkan tentang Sara Gak boleh Sara Karena kita NKRI Bagaimana anak-anak kita bawa Kepada sebuah Dunggak-dunggak Bagaimana Cerita itu Tidak Keluar dari Hal yang Membuat anak-anak buruk Yaitu apa Seperti kekerasan Percintaan Romantisme Ya Pornografi Dan sebagainya Ini bertahan Maka Ibarat makanan Jangan hanya Mengenyangkan Tetapi juga Harus menyehatkan Dan juga dengan dongeng Jangan hanya Menyenangkan Tetapi harus memiliki Kekuatan Pembesar Terus Sebenernya Ternyata udah Diri Mau itu sih Coba bisa Mendongin sedikit gak Ya Saya akan bercerita Tentang Itu ya Oh Hehehe Di dalam Buku 20 Cerita Keawal Nah Ini adalah materi-materi Yang saya kumpulkan Dari hari ke hari Saya pilih Kemudian saya bubukan Dan Lumayan Sudah tersebar Di berbagai daerah Sudah Indonesia Nomor 8 Halaman 19 Kebun Mangga Pak Somat Ceritanya tentang Seorang anak Yang mana Bernama Ani Rumahnya panas Rumahku panas sekali Hmm Ingin sekali Rumahku agar Sejen Dan banyak anginnya Lalu Lalu Ani pun mengambil sepeda Dan Berpamitan Kepada ayah ibunya Ayah Ibu Aku mau ke rumahnya Pak Somat Loh Untuk apa nak Hmm Mau minta pohon mangga Di sana kan banyak Aku akan tanam di rumah Hehehe Bagus Ya sudah Ani pun kemudian Menggunakan sepedanya Dia menuju rumah Pak Somat Benar Ternyata di sana Banyak sekali Pohon-pohon mangga Dan Ani juga diminta Untuk memanjak pohon Hehehe Terima kasih Pak Somat Aku sudah Mengambil Pohon mangga Dan sekarang Sudah mendapatkan Pohon mangganya Aku akan Tanam di rumahku Ya Hehehe Terima kasih kembali Memberikan pohon Itu berarti Memberikan kehidupan Hehehe Aku sangat senang sekali Sama-sama Pak Somat Terima kasih Ani pun Kemudian Pulang ke rumah Dan menanam Pohon mangga Hehehe Matok ya Wak Mendongeng Iya Terus Mungkin berkaitan nih Kak Kan Pernah Aku baca-baca juga kan Katanya Kakak itu tuh Pernah Menang Masuk ya Masuk 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 perasanya Apa sih Gak bisa dibayangin gitu Atau misalnya Ngedongeng Apa yang diceritain Gimana mungkin Iya Beberapa penghargaan Memang sudah pernah saya raih Salah satunya penghargaan Yaitu Memperoleh Rekor muri dunia Indonesia Maksudnya adalah Saya memecahkan rekor Mendongeng Terlama Non-stop 8 jam Nah ini Sebetulnya Lucu saja Saya sebetulnya Hanya ingin berkampanye Bahwa Kalau saya kuat 8 jam mendongeng Gak berhenti ya Cuma seorang tua Hanya sepeda mendongeng 8 menit Maksudnya gak kuat Setiap hari Nah jadi itu hanya sebagai Motivasi buat diri saya Dan para orang tua Guru-guru Ayolah Anak-anak itu senang Dengan dunia dongeng Karena dengan dongeng itu Mampu untuk Memberikan mereka Imajinasi yang baik Kreatifitas Dan mereka akan tertanam Budi Bekerti Nah Rekor muri itu Dihadiri Oleh penonton Anak-anak Sekitar Seribu penonton Jadi Seratus anak Berganti Berganti Dan selain juga Rekor muri Kak Awam juga meraih Namanya penghargaan Seperti tokoh Perlindungan Anak inovatif Dari KPHI Atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Karena Kak Awam sudah membuat materi Materinya tentang Bagaimana Anak menjaga dirinya Karena Semua anak Sekarang Perempuan Tidak laki-laki Harus pandai menjaga diri Dari mulai Mana yang boleh disentuh Terhadap tubuhnya Mana yang tidak boleh Itu harus diberikan Terus yang lekar itu yang tadi Kak 8 jam itu ceritanya apa gitu Apakah berseri Nah 8 jam itu Saya ingat betul Saya menggunakan Sekitar 25 cerita Jadi Tidak terus Satu cerita 8 jam itu tidak Dan Saya menggunakan Penonton anak Sekitar Seribu Seribu anak Berganti-gantian Jadi Ada yang Hanya 30 menit Anaknya bergantian pergi Kemudian digantikan relawan Kemudian anak-anak dateng lagi Relawannya pergi Jadi Seperti itu Tidak terputus Sampai Kemudian 8 jam Di sore hari Pihak mana aja sih Anda mendukung Berapa ini Sampai saat ini Ya Ehm Perusahaan Tidak boleh disebut ya Jangan Ya Kampung Dongeng Tentu Tidak bisa pergi sendiri Karena sekolah komunitas Maka Ada juga Berbagai instansi Atau lembaga Yang bekerja sama Dengan kita Lembaga pemerintah Berbagai dinas Ya Atau berbagai badan Itu bekerja sama Dengan kita Contohnya Misalkan Badan yang mengurusin Persoalan Gemar makan ikan Gemar makan buah Atau Pominfo Ya Biar anak-anak sehat Dalam Memainkan gadget Dan juga Swasta Nah kalau swasta Banyak sekali Yang kalau saya sebutkan Itu bisa dilihat di website Yang sudah terwujud Saya Dulu bercita-cita Untuk Memberikan Kaderisasi Kepada Pendongeng itu Berjumlah Seribu Pendongeng Dan Alhamdulillah Sekarang sudah terwujud Relawan lebih dari Seribu Kabupopeng Pokokopeng Bengk option Walaupun Bulaman Kampu Bileb Kampu Aduk Untuk Persinerg Agar kami bisa memberikan atau membangun ruang-ruang ramah anak Berkaitan dengan masalah dongeng, bermain, dan bernyanyi Ini harus hidup terus karena anak-anak itu sangat senang dengan dongeng itu Itu yang masih kita kejar terus Kita tetap memiliki semangat baca Untuk terus menumbuhkan tamu-tamu di berbagai daerah Kemudian yang tidak kalah penting Bahwa orang tua ini merupakan satu cita-cita impian yang pasti belum terwujud Yaitu agar orang tua kembali lagi seperti orang tua dahulu Yaitu bercerita atau mendongeng Karena dongeng itu komunikasi persuasif Mudah sekali orang tua untuk mendekati anak-anaknya dengan cara bercerita Sehingga pesan moral bermakna akan melekat di dalam badan Sehingga ini merupakan PR kami untuk terus memberikan materi-materi parenting Materi-materi tentang teknik bercerita yang sederhana Sehingga orang tua tidak sulit mendongeng untuk anak-anaknya Ya, kenapa? Karena dongeng adalah Aduh terindah di buah hati Pesannya tertanam di dalam badan Maka jangan kena penting waya ayah itu Mendongenglah buah dan hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!